Kita sekarang banyak sekali membahas tentang overtourism Yang pertama, mesti kita ketahui dulu Kenapa kok tiba-tiba kita merasa bahwasannya wisatawan itu udah terlalu banyak Sesudah itu, terminologi daripada overtourism itu Haruslah dimaknai dan dipahami secara baik dan benar ya Sehingga dengan demikian kita tidak tiba-tiba menyampaikan pandangan, pendapat atau statement seperti itu Yang kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya suatu misperception, pemahaman keliru Dan ini bisa dimanfaatkan oleh, katakanlah kompetitor-kompetitor kita di dalam bisnis itu Untuk dia menyampaikan, oh ternyata Bali itu sudah overtourism Nah padahal sebenarnya tidak demikian Di sini haruslah ada semacam penelitian yang lebih detail lagi Tentang yang kita namakan carrying capacity, daya dukung Sehingga dengan demikian, barulah kita akan bisa mengeluarkan angka Sebenarnya berapa sih idealnya Bali bisa menampung kunjungan wisatawan Baik lokal maupun mancanegara Per tahun Dengan menghitung satu Lama tinggal wisatawan Itu sangat menentukan Wisatawan yang datang ke Bali tinggal cuma tiga malam Beda dengan wisatawan yang datang ke Bali tinggal sampai dengan satu bulan Itu bisa satu lawan sepuluh Satu wisatawan tinggal satu bulan Sama dengan sepuluh wisatawan yang tinggal hanya tiga malam Itu supaya dipahami dulu Itu yang dinamakan line of stay Sesudah itu berapa sebenarnya jumlah kamar yang tersedia di Bali Dikalikan jumlah wisatawan yang ada Dicari nanti angkanya Menjadi berapa tingkat hunian rata-rata hotel di Bali sekarang Yang real Nah yang real berapa Idealnya berapa Kalau saya menghitung Sekarang realitas tingkat hunian rata-rata hotel di Bali Itu berkisar antara 45 sampai 50 persen Bahkan ada hotel yang hanya Hanya terisi 30 persen Itu rata-rata Berarti apa? Berarti Ketersediaan kamar di Bali itu sudah melebihi kebutuhannya Nah disini harus ada kebijakan Pembatasan Paling tidak untuk di Bali Selatan ini Jangan lagi nambah kamar Kalau tidak demikian Maka akan terjadi perang tarif Orang akan menurunkan harga Karena supply dan demand sudah tidak seimbang Kalau seandainya supplynya itu sudah over Demandnya terbatas Maka yang akan dikorbankan itu adalah harga Tadkala harga yang dikorbankan Maka yang akan menjadi korban lanjutannya itu adalah Satu kualitas Kualitas pelayanan pasti menurun Sesudah itu pembayaran pajak Pasti sudah tidak benar Ya Nomor tiga Juga kesejahteraan karyawan Tidak diperhatikan dengan baik Oleh karena itu Perlu pemerintah Melakukan pemhitungan Secara seksama Atau kita lakukan semacam moratorium Berhenti sejenak untuk membangun Hitung dengan seksama Ketemu formulasinya Berapa angka yang sebenarnya ideal Untuk kita bisa mencapai yang kita namakan Sustainable Tourism Development Jadi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan Ini kan kita ingin mewariskan pada anak cucu kita Apa yang kita lakukan sekarang itu Baik untuk anak cucu kita Nanti dia tinggal lanjutkan Untuk itulah perlu adanya master plan Atau blueprint Rencana pembangunan Bali ke depan Dari bidang pariwisata Tentu ini akan bersifat lintas sektoral Karena pariwisata tidak bisa berdiri sendiri ansih Dia itu akan dikaitkan dengan Kultur, budaya, pertanian, rekanan, pertanakan, daya dukung, kualitas udara Transportasi, sesudah itu infrastruktur Jalan, listrik, air Semua kait-mengkait Ini harus kita pikirkan Kalau kita memang benar-benar mau menjaga Bahwasannya pariwisata ini adalah salah satu tools atau alat Kita untuk mencapai tujuan Tujuannya itu kemakmuran masyarakat Bali yang semakin berkeadilan Selamat menikmati